Seri terakhir Piala Dunia Panjat Tebing, IFSC World Cup 2022, sedara resmi dimulai pada Sabtu pagi di Jakarta. Atlet Indonesia ditargetkan meraih satu emas di domor speed putra dan juara umum untuk Fedrik Leonardo. Untuk pertama kalinya, Indonesia berkesempatan menggelar seri Piala Dunia Panjat Tebing, IFSC World Cup 2022. Indonesia menjadi seri pamungkas dalam kalender tahun ini. Acara dibuka secara resmi Menpora Senuddin Amali bersama Ketua Umum FPTI Yeni Wahid, Ketua MPR Bambang Susatyo dan Presiden IFSC Marco Maria Skolaris. Pembukaan ditandai dengan penabuhan gendang bersama. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid kembali menegaskan target Indonesia berada di nomor speed, emas untuk putra dan tiga besar untuk putri. Yeni berharap andalan Indonesia, Fedrik Leonardo, bisa menjadi juara dunia musim ini. Jadi tentunya kita berharap bahwa dengan investasi yang seperti itu ya, maka hasilnya adalah atlet-atlet kita akan mendapatkan medali. Insya Allah. Insya Allah. Untuk kategori speed ya. Pada seri terakhir Piala Dunia kali ini ada 27 negara yang mengirim atletnya. Indonesia mengirim 42 wakil yang terdiri dari 22 atlet speed dan 30 wakil di nomor lead. Agenda diawali dengan perlombaan kategori speed putra dan putri yang akan melangsungkan laga final pada Sabtu sore.